Selamat sore kita ditemani dengan Mbak Ayu kita akan membuat kompos yang kaya akan unsur makro dan mikro seperti ini untuk untuk unsur makronya kita menggunakan daun kipahit Hai ini sudah ada NPK nya kemudian ini jerami kering kemudian gedepok pisang nah ini penempatan gedepok pisang sama jerami kering ini kita taruh di bagian bawah di bagian bawah dengan tujuan nanti bahan cegarnya ada di atas bisa melembabkan yang bawah kemudian pupuk kandang kambing ini seperti ini kita taruh di tengah-tengah ini sudah mulai mencacah kemudian bisa juga nanti kita tambahkan dengan rumput-rumput yang ada sekitar kita tentu saja rumput yang tidak kena herbicida lebih bagus itu seperti tugas cara pembuatan kompos yang kaya akan pupuk makro dan mikro nah ini kita cacahan tadi kita taruh di atas pupuk kandang sampai merata kalau tidak hujan bisa tanpa ditutup kalau hujan harus kita tutup nah seperti ini kita taruh kenapa bagian yang segar kita taruh di atas biar airnya nanti turun melembabkan pupuk kandangnya begitulah gas cara pembuatan pupuk kompos sederhana tapi kaya kita akan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman selamat sore Mbak Ayu jangan lupa jangan lupa like, comment, and trust the channel around this channel terima kasih